Hai duit yang payu ya duit asli nek palsu ora banter tuh sayang duit sing as duit sing payu ya duit nek duit palsu ora KTP sing payu ya KTP nek KTP palsu ora ijazah sing payu ya ijazah nek ijazah palsu ora kiai sing payu ya kiai nek palsu ora rapayu sesuai-suai konangan halah tiba-tiba orang asli itu kan Danyo ya walaupun kadang-kadang ada yang asli orang payu malah payu yang palsu contohnya untuk untuk yang aneh yang asli lo tambah rapayu yang payu untuk palsu gimana ini sama nyerah usah kadang ngelumpuk nunggu asli wopo wopo rapayu enek wong untuk nek bogang moronin dokter gigi jauh ditambal Pak dokter untuk pulau sampai tambah kaya dokternya diomongi tak pasang itu asli yuk kaget dongnya Pak dokter kok enggak ada iya tonggoku gengi mati untuknya protol lalirung tak balik noh saya kita pasangin nombonmu ngulamok ya api ele e wong winggo neno ati baik buruknya manusia itu tempatnya di hati halo halo makanya kalau menekankan penggemblingan hati dan gini kadang sedulur PSHT mergok uangku ya api opo elek tergantung hatinya kapan atini api mesti dati wong api kapan atini elek mesti dati wong elek Insyaallah itu juga juga yang mendasari pendiri dulu menamakan perguruan ini sebagai persaudaraan setia hati Hai muka sembarangan karena hati ini kunci utama kehidupan uang api elek tergantung hati ini kapan hati ini api omong seomong api obasa obah api sekolah tingkahnya api kapan atini elek omong omong elek obasa obah elek sekolah tingkahnya elek wongi kaya botol deh botol ini ku bahasa Inggrisnya gendul botol Niko gendul botol Niko botol Niko gendul gendul Niko ayo egan bareng ayo botol Niko wes kapan ngeru kok isinya minyak wangi sakwaya-waya bocor ngerapas mesti ambuni wangi mergon jero isinya minyak tapi botol konjero isinya batang umong ini hati ini api bocor lewat omongan ya omongan api derabas lewat tumindak perilaku ya tumindak api halo halo tapi nih hati ini elek bocor lewat omongan ya omongan elek derabas lewat perilaku perbuatan yo perilaku perbuatan elek uang nih hati ini api melaku sak melaku kok kesandung cetet ya innalillahi astagfirullah ya Allah wis otomatis di reflek gak nanti setting enak-enak melaku kok kesandung ya Allah innalillahi astagfirullah tapi nih hati ini elek melaku kesandungi contohnya gue contohnya gue ada yang jalur contohnya ini otomatis wah ini ini hatinya apa ya Alhamdulillah tapi ini hatinya otomatis ini kaget sak kaget ini hatinya habis itu ya Allah Astagfirullah subhanallah telat ini hatinya tapi Astagfirullah ya Allah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge lagi otomatis bisa nih kaget ya Ben ngomong-ngomong jarak tak kageti kok aku pengen ngerti isi hatimu moh balenyai persiapan loh ini wis gak menek dibantah kusik tau sarungnya kok hai sarungnya cap eh gak apa-apa sik tapi kusik iyo iyo wes saya ingin nih di hati pula terdapat iman pula sampaian waktu masih di alam rahim alam kandungan itu sudah ada ikatan perjanjian dengan Allah menyangkut keimanan ketika janin di alam rahim berumur 4 bulan garis mereng 120 hari itu sudah ada MOU ngerti koran diongkut MOU ada semacam kontrak perjanjian dengan Allah menyangkut iman Itu digambarkan dalam ketikan ayat Alastubirobbikum Hei jabang bayi Kamu akan aku lahirkan di dunia Tapi kita bikin perjanjian dulu Alastubirobbikum Bukankah aku ini Tuhanmu Ketika itu kita menjawab dan menyanggupinya Qalu bala syahidna Yahya Allah Kami berjanji dan kami bersaksi Engkau lah Tuhan kami Jadi itu syahadat pertama kali kita Kapan waktu kita masih berada di alam rahim Ulan sopan wis dua ikatan janji tentang tauhid Tentang ketuhanan, tentang iman Begitu lahir, lali Mulanya bayi lahir itu mesti nangis Orang ini bayi lahir kok bekakak senajan anak emak lampir Nangis tangannya ngerayang-ngerayang Gue lagi apa mau janjiku mau apa Apa mau janjiku lali Ngelani saya tadi jadi yang menunggu aku Lali ambil janji ini yang menunggu aku Lali ambil janji yang nangis yang aku Tangannya harus ngini ketawa ketawa Masukannya bayi lahir langsung ngapok ibu ane ya walaupun calon pendekar yang lahir ya tetap ngini-ngini nangis mewek, tangannya ngini-ngini gulai, janjinin angkusti, sehingga kita lahir bawa janji iman maka kita hidup di dunia ini harus menjalankan iman harus berpegang teguh pada iman sampai nanti kita menghadap Allah dengan membawa iman, jangan sampai iman ini lepas, makanya orang yang imannya kuat hidupnya paling hebat, karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan hidup yang abadi di akhirat hidup bukan asal hidup bukan hanya sekedar hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup hidup bukan untuk mati tapi mati itu yang untuk hidup karena mati bukan akhir dari cerita hidup justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya orang yang imannya kuat hidupnya paling hebat orang yang imannya kuat hidupnya paling hebat hidup di dunia yang hanya sekejap hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya caranya bagaimana? ya hidup di dunia ini digunakan untuk berbekal diri mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan abadi selamanya di akhirat jadi hidup bukan asal hidup kalau hidup asal hidup jadi ini yang menunggu kuih anggur urib nilai ini yang kodok karo coro kodok karo orang-orang kodok karo kadal kodok karo bangka anggur urib itu namanya hidup hanya asal hidup hidup bukan hanya sekedar hidup orang-orang yang syukur urib orang-orang yang anggur urib tapi hidup benar-benar hanya untuk yang maha hidup Allah subhanahu wa ta'ala ini sesuai dengan baikat kita yang minimal tiap hari kita baca lima kali di setiap doa iftita' apa maneseng sergem sholat sunnah bula balihi leh moco inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi robbir sesungguhnya sholatku semua ibadahku hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah Allahumma salli ala Muhammad hidup bukan untuk mati tapi mati itu yang untuk hidup karena hakikatnya gak ada mati yang ada hanya pindah alam tetep urib baik sampai ini mati dari alam dunia pindah hidup ke alam barzah atau alam kubur namun pindah alam dia ini alam kubur ini kure alam kubur ku yang mirip alam donyo malah luwe hombol luwe sempurna no kono yo rumput jorah minu penduduk ewe suwake ya kapan-kapan lah sama anak ngerti diwe halo mati itu bukan akhir dari cerita hidup justru mati dari dunia ini adalah awal dari hidup yang abadi di hidup yang selamanya oleh karena itu jangan takut mati ayo kbh melu nyawut mati sehingga melu nyawut mati disik jangan takut mati jangan cari mati dan semangat ya jangan lupakan mati selalu ingat mati persiapkan diri untuk mati dan rindukanlah mati kok salah bener mati kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah karena kematian adalah jalan jalan liqai rabbi berjumpaan dengan sang kekasih sejati Allah subhanahu wa ta'ala diulang jangan takut mati jangan cari mati jangan lupakan mati selalu ingat mati selalu siap-siap mati kalau sudah waktunya tiba ya tetap mati mati tiwas iya tetap mati mati iu mesti iu mesti mati kalau dirinya kalau tidak mau mengatasi kamu makan SAYS iu wrato iu mati kamu makan idu mesti iu mesti iu mesti aneh banter wani urep kudu wani wani mangan kudu wani gelem urep kudu gelem gelem mangan kudu gelem sanggup urep kudu sanggup sanggup mangan kudu sanggup dan mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani dikira kalau takut matinya belakangan terus yang berani matinya duluan enggak kadang yang kendelnya mati-matinya yang mati mati disik makanya kadang ada orang-orang ngomong kalau ada tentara, kalau ada polisi kalau ada tentara, kalau ada polisi perangnya mati disik kalau ada tentara, jadi polisi yang awet kalau perang bolak-balik, orang mati malah bisa mati nih, orang pirang-pirang terus yang ngomong sih, mati disik orang kebom nah, kalau ada pilotnya, kalau ada mabur pesawatnya ceblok mati terus yang ada pilotnya awet sampai tua terus yang mau mati kalau bojurnya mati kebomong ke halo 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 gak jalan aku takon sampai jawab yang sehat kalau yang lorok-lorok matinya disik tidak orang-orang harus kadang yang lorok-lorok mati-mati yang nunggoni sampai pegeleng ini dong ya Allah gusy ini pada di pundit nanti pundit gusy lu yang sehat segar bugar sehat walafiat moro-moro mati dadak wantan apa bantan ah itu bongok-bongok itu ada dua lorok itu yang gak ada loh ini rumahnya mana orang yang uripeh anti-anti kalau yang uripeh ngawur biayaan mati ini disik yang anti-anti itu disik yang biayaan ramestik kadang yang biayaan itu sepeda motor di jalan raya melaku ini satu seorang pulok yang biayaan nyelempit-nyelempit di pinggirnya selamat kok rapopo ini yang hati-hati ini sepeda motor melaku rong puluh padat padat orang yang diambung tenele saja banter itu banter yang jawab yang 6 kalau yang mati disik ini orang yang harus ditemul keantin putu mati disik nimbang bay mati disendi orang mesti yang banter yang jawab yang banter ke orang larat kalau suge matinya disendi ibu-ibu khusus ibu-ibu yang banter ibu-ibu ibu-ibu yang mati disendi ibu ibu-ibu 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 pas keadaan pas keadaan api pas keadaan elek ini pas ngelangkau ini apa jenis hosnul hosnul ini pas ngelangkau ini jenis suhun hosnul kebahagiaan mulai ketok nikmat suharko ini mati pas ngelangkau ini ketorok melirik melirik matanya merengut kalau rapat setuju dipatah ini bahasa itu biaya supaya kalau mati pas ngelangkau mati pas keadaan ngelangkau kanjeng nabi mari ngireset hidup ini kulinakan lah lah kurang ngerti bahasa indonesia ini kulinakan lah ngelakoni apa uang itu yang berkulino mati ini mati tapi berkulino mati ini mati orang dituntun ditalkan itu yang mudah la ilaha illallah Allah 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 dituntun ngaku apa mergokulino Allah 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 TAK leneh ngona tenan apa jenjin Allah anak jalih sumand dakarani aku selalu dampingi waksin dikir nyebut aku terus di dampingi Allah sampai dengan akhirat sampai dengan suara leneh wangi orang yang dikir dituntun ini di talqin ini syahadat kadang mesu mesu ngamuk ngamuk dikir Allah Allah malah misu misu mergokulin aneh misu Allah orang niruk tambah misu senalkan dipisui lelantai misu pelu emang oh enggak kebersi itu ah ah oh enggak yang hidangan pas yang emang oh enggak mati nyonyor selapa sekali ini coba lambin kalau masuk saya gitu ya Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad nah saya ini ada ini ada jam setengah orang yang tak usah ini saya ini iya iya bari ini saya ini resepnya ini supaya kalau sampai mati keadaan ini kamu kandung nabi yang pesan perbanyaklah kalian dalam mengingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan seng akeh ileng-ileng perkorong seng iso medot keenaan-keenaan apa ini? al-mawad kematian lho orang itu ada yang mati insyaallah jadi kamu ngapin apa yang nakal di luar sidor apa yang mendem terus tidak ada botol terus dibuka tutupnya ciu mulanya di arah ini ciu dibuka suaranya ciu ini lho cainnya mata mabuk rasidur orang itu wanin nakal mergorailing mati kalau itu janji mereka mati merangk-merangkak mereka tidak menolong nyopet mergorailing mati ngapun-ngapun pejabat-pejabat ini udah korupsi aku bakas yang korupsi yang orang korupsi yang orang tak bakas izin pejabat ngapun-ngapun aku bakas korupsi yang tak sebut mesti pejabat soalnya saya ngerti yang korupsi itu ya pejabat ya lo potong kamu jangan pengen tapi laro caranya ya maka gak korupsi lo kayak kalau kamu mau yang mati yakin orang ini korupsi karena ini korupsi mereka akan mati orang ini yang mati orang-orang nakal orang-orang nakal kenapa kok mentolong zino orang yang mati jajah lo yang mati terus karena yang mertinkri lo terus eh ini kok pas mertinkri yang mati mulai orang-orang nakal waktu itu seiling busi Allah nyurah enek sebelum kita melakukan proses perpertingkringan ini mari kita sama-sama membaca suratul fatiha mudah-mudahan pertingkringan ini dibarokai oleh Allah saya suka dengan orang-orang kalau tidak pokoknya kita santeng disana kok kalau di sampel salam tapi ya halo halo janji yang mati orang-orang nakal yakin misalnya jalan-jalan kenapa kalau saya senang tawuran orang lain mati apabila tawuran ini resiko ya bisa mati bareng-bareng ya apa-apa itu? mati terus oleh-oleh apa jajal oleh-oleh yang banyak harga diri pira-oleh dirimu itu pira gaya-gaya harga diri kalau larang-larangnya pira-oleh dirimu jajal itu dipikir saja oleh-oleh yang banyak jajal itu dipikir meneng kaya jajal diangen-angen oleh-oleh apa? yang timbangannya tukaran atau seduluran setuju? makanya namanya persaudaraan sambannya dikongkan seduluran kalau sopawai tabel ini sama pendiri PSHT sambannya disuruh bersaudara dengan siapapun makanya sambannya diarani persaudaraan ada persaudaraan soak idah podo islami ada persaudaraan sewarga negara podo indonesiani bahkan ada persaudaraan semanusia persaudaraan dalam kemanusiaan dikongkan seduluran wangunajan ibadai wapi terima kasih ibadahmu wapi sholatmu paling khusus sekarang itu ushali 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 ush 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 sani fardul jadi takbir ambil tangan nyengkah nyengkah kaya masang jurus malekatnya sampai melayu kuatir ke sampel lesen dakep sangking khususnya melunker kayak orang berdikoreng hampir rukai leren sekali sujud di batuk mentol telur sujud pinduh mentol jadi bersolati serai rukai rukai bosong bendino soda kau nyanyo lemon zikir nanti lambe menjedir wiridan buruk dalam tapi ga geleng seduluran gua ibatan ngabonten lungung kok kalian gak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman dan kalian gak dianggap iman kecuali kalian saling menyayangi geleng seduluran halo halo kadang-kadang bodoh islami gara-gara beda organisasi orang rukun wangetekoh wangetekoh manggone nangisor apa panggung panggung nanggu celana apa sarung sarung bajunya lengan pendek apa lengan panjang kopyai putih apa irang kopyai putih apa irang lo bodoh islami lo kadang bodoh yang unik gara-gara beda caleg beda pilihan capret cawapret orang rukun wangetekoh manggone nisor kena panggung panggung wadok tolanang manggone nanggut celana apa sarung bajunya lengan pendek apa panjang kopyai putih apa irang wangetekoh kopyai putih apa pun kopyai penasaran eh nah saya kunci ini kunci ini nah kuncinya supaya selalu ingat mati dan jadi orang baik itu kuncinya jadikan dunia di tanganmu jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu tabel ini jadikan dunia di tanganmu jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu kenapa ngomong matamu dia ayo rene kok iso matamu dia ini kan bahasa Indonesia kan bahasa orang paham ini orang diterang kalau mau pegang kunci ini mesti beres pertama jadikan dunia di tanganmu dunia itu cukup di tangan cukup di tangan saja artinya apa? ya begitu dapat lepas begitu nompok culno oleh kekno kan hanya di tangan siapiro di tangan tumpuk terus gak muat gak kamot gak kuat orang cukup di tangan kok cukup di tangan kok anggar oleh ya cilno nek nompok kekno nek keeman kan hanya di tangan kan hanya di tangan jangan taruh dunia di hati kenapa? karena kalau dunia ditaruh di hati berapapun kurang mesti kamot karena hati manusia ini luas banget hati manusia ini luas lebih luas daripada samudera bahkan lebih lebih luas daripada jagad raya semesta hati ini menungsui luas oh poa di wadai hati kamot apa saja dimasukkan ke hati kamot mau lho eh muka-muka paham kalau dunia dimasukkan ke dalam hati maka akibatnya ketika memiliki harta kekayaan dunia yang banyak merasa tinggi hati berbangga hati melihat orang lain yang kaya dia akan merasa iri hati dipameri kekayaan sama orang lain dia akan sakit hati pengen punya kekayaan gak keturutan dia patah hati karena dunia ditaruh di dalam hati 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 dan jadikan kematian di pelupuk matamu artinya kalau kematian itu di pelupuk matamu berarti kematian itu dekat udah di matamu kematian itu dekat udah di pelupuk mata usia kita bertambah umur kita berkurang berarti kesempatan kita hidup di dunia ini tinggal sebentar kita udah dikasih banyak peringatan lu sama Allah terutama yang udah sepo-sepo maaf rambut yang tadinya hitam berubah jadi putih itu udah saatnya meninggalkan dunia hitam rumah sana disemir terus matinya ditundang yora rambut terus untungmu asalnya kuat merotoli kulitnya udah mengeretnya udah dikenceng-kenceng nah ditarik-tarik dengan senar lu kekal mau ngejok-ngejok kematian itu sangat dekat maka orang cerdas itu adalah orang yang mendekat menjauhi sesuatu yang makin dekat dan menjauhi sesuatu yang makin jauh sementara orang bodoh dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat maksudnya orang cerdas itu mendekati sesuatu yang makin dekat apa ajal kematiannya makin dekat maka Hidup di dunia ini hakikatnya Kita berjalan akan meninggalkan dunia Makin jauh, makin jauh, makin jauh Karena kita menuju akhirat Tinggalkan, jauh itu dunia yang makin jauh Sehingga nanti ketika waktunya tiba Benar-benar meninggalkan dunia Orang kaget, siap Memang kita sudah berjalan meninggalkan Sementara orang bodoh itu Mendekati sesuatu yang makin jauh Menjauhi sesuatu yang makin dekat Dia malah menjauh dari sesuatu yang makin dekat Apa itu? Ya kematian makin dekat Dia menjauh sama sekali Gak mempersiapkan diri Rumah sana orang apa yang mati Meletek merah karuan Halo? Dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat Kementian Dan dia mendekat sesuatu yang makin jauh Dunia makin jauh dia tinggalkan Tapi dia malah mendekat Donyo Ya Allah Kalau umur 10-15 Yang belantik merdus Eh 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 Ya bisa mati ini keseret tanpa merdus Mbakmu Ngeyela 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 Apa yang malah memasuknya? Keat Ну? Wah ini光 Wah ini menganggah ya Ngeyela Ngeyela dan salam seh dan ngomong walaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya jintan nasrul perusahaannya kelihki nasrul kita menengah kayak ini obolokmu dalamnya berarti mas oh kendal kita sekolah sekolah itu kunti maksudnya ini itu genetika apa paut oh alia kelas pinten kelas sekali ini rombongan ini oh ini barengnya makanya sak frekuensi halak ada orang aku itu yang kendali ini kendali masya Allah makanya sak frekuensi itu kok ini Jampira mau sama ya kenapa bernasar ya Allah yajari mau udang-udang nyemek-nyemek kayaknya ya wesss sak frekuensi itu bisa bengok-bengok kabel seragam maksudnya itu liar ya liar berarti muncul kok kandangnya maksudnya nah sama kok bengok-bengok berarti sama cuma liar bisa kami gak apa-apa wess 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 bengok-bengok semangat jalan budal ini pengajiannya semasa makhluk langkah wess wess masyarakat walaupun bengok-bengok menunggu ya aku juga enak soalnya menunggu kan gak bisa-bisah merokok aku yang merokok di sini gak bisa ramurut seperti ini aku juga enak mudah yang menunggu betul makanya ada solawatan pengajian tapi aku itu berubah aku itu berubah aku itu berubah sarung kok bisa sarung aku itu oleh ilmu aku itu oleh hikmah ya harus berubah ya maksudnya kalau majelisan tahun-tahunan kalau ada perubahan itu tahun lebih kalau majelisan kalau tambah uraan tambah berandal itu jeninya enak berhasil orang noay fakik belas itu berubah jadi apa mana bro сodi yang apa amal ap pos ini kalau hai 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 merang di duit Rasa tuku bapak ngapel ngapel gadahnya Sinten sama enggak mau berarti yang selinir ini sama nora sarungan sarungan kudana mau ya kudana tuh sisi sarungmu sengkudana ngomong di oke boleh mau maik ini oh yowes ini kakai sarung di sarungnya biasanya segini jajal tirano kata-kataku segini mengkai halangkose orang-orang bertambahnya sarungnya enak emang disopora kok kata-kataku segini mengkai tirano hidup di tangan hidup taruh tangan mati taruh hati mati di kelompok matamu hidup taruh tangan hidup taruh tangan terus hidup taruh tangan hai hehehe ya wes bisa nyanyi ayo sholawatan ayo sholawatan ayo ayo alamat-alamat akan temui bisa nengok alamat dalamat 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 hehehe wajan rambin nalaman saya kiko ayo ayo kok alaih wassalam shalom allahu ala muhammad shalom allahu alaih wassalam kata-kata untuk sarung mangga sarung mangga sarungnya sarung mangga sarungnya abah anza kak sarung mangga gak bahaya sarung mangga agak bahaya lah tahun 2024 gak pakai sarung mangga pekok tahun 2024 gak pakai sarung mangga pekok ya ini sarungnya bucai ranjaluk kok ya ini ya ini ngayang ya 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 kalau kalau i tadi yang wes 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 Oh sekali ayo coba maneng ayo eh becah siliknya apa ya apa nah ada nih jalan ini asli nih lo becah ini nih indang nah ada nih hmm nice ini ini nih salam 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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ya sampe 6 minit Sinten Ardan pake iji alamat rumahnya mana wabarakatuh 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 sekolahnya kelas minta lu masih TK TKA apa B berarti baru ini perlu TKC iji 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 lu berarti KB TKC SD SD apa MI 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 iji 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 tI iji aku dilipet oh dilipet itu pinter kayak gitu pinter eh dari sarung yang kau dilipet gak dikembang ayahe borten borten ya woi tinggudewa gitu ya iya eh terus dikaukan ibu mrena jaman coknya wos gede cita cita ini pengen dati apa polisi wooo pengen dati polisi ngapa kok pengen dati polisi ooo pengen jaten ya kan letang keping kabe kayak kayak ngumpamanya penjahat yang kelumput ngukah ngumpamanya penjahat gue apaan lah penuh saya berigit coses awa eee beletak kayak penjahat penjahat penuh kembalian minggu cita cita nih pengen dati polisi ini ada pencahati pedulah sekolah yang tenang aja yang tenang ya berarti kayak gede semua orang yang boten sunat kelas satu oh rencananya sunat kelas satu panik panik tenang lorong lorong dicoket semut aku bingung lorong lorong sunat gue jernihku kayak dicoket semut gue saman ke dihapusin karo ibu ewe ibu muratau sunat tak ada ayahmu lorong sunat diapa sunatnya diapa? bu dibelih apa nih? apa nih mana? itu 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 kamu berarti dionggung, 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 dibeleh ya Allah ya guys ya guys kamu sampai apa ini? nyanyi nyanyi apa? ayo ilayaa salawatana lo sapi kubu banter Jawa'i ma'adhi, ya mal ma'adhi Nabi Yudha, Tuhan Muhtar, hayul ha'adhi 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 Ina titt up key Sumatana Sumatana Sayul ha'adhi Ingo Terima kasih 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 Terima kasih